Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman online ku semua apa kabarnya hari ini semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mau mengklik video ini dan mau menontonnya sampai habis ya Mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya Agar saya lebih semangat lagi untuk membuat videonya Saya juga ingin menyapa teman-teman yang baru saja menemukan channel vlog Bunda Astrid ya Salam kenal untuk semua Perkenalkan saya vlog Bunda Astrid Saya seorang ibu rumah tangga yang memiliki dua orang putri Saya berasal dari kota Pandegelang Provinsi Banten ya teman-teman Salam kenal untuk semuanya ya Mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman Agar saya lebih semangat lagi untuk membuat videonya Dan saya juga tidak lupa ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman Yang sudah mendukung channel vlog Bunda Astrid ini sampai saat ini ya teman-teman Saya ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman Saya tidak dapat membalas sesuatu apapun untuk teman-teman semua disini Semoga Allah yang membalas semua kebaikan teman-teman disini Baiklah teman-teman ya Di video kali ini saya ingin meng-share kegiatan saya ketika pagi hari Ketika berkegiatan sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman ya Seperti biasa bersih-bersih di rumah ya teman-teman ya Seperti ini kegiatan saya setiap hari ya teman-teman Semoga tidak bosan dengan kegiatan saya yang seperti ini Jadi video ini saya ambil ketika pukul 8 pagi ya teman-teman ya Pada saat anak-anak dan suami saya sudah berangkat beraktifitas bekerja dan sekolah gitu ya teman-teman Jadi di rumah itu sepi gitu ya Nah saya tidak berdiam diri gitu ya teman-teman ya Jadi lanjut bersih-bersih rumah gitu ya Setelah bersih-bersih rumah juga lanjut memasak Jadi setelah anak-anak pulang dan suami pulang Jadi semua rumah sudah bersih dan masakan sudah tersedia gitu ya teman-teman Jadi video kali ini saya ambil pertama kali dari merapihkan tempat tidur kamar depan ya teman-teman ya Seperti ini ya teman-teman tidak ada Masih tidak ada atau belum ada perubahan ya teman-teman Masih seperti ini Jadi belum tersentuh makeoveran gitu ya teman-teman ya Belum di makeover gitu ya Tapi rencana sudah ada ya teman-teman ya Semoga nanti bisa ter makeover secepatnya gitu ya teman-teman Biar lebih enak dilihatnya gitu Jadi tadi pagi itu anak saya itu riuh ya teman-teman Bangunnya agak siang gitu Padahal tidak siang banget ya Cuma setengah enam gitu ya teman-teman ya Jadi setengah enam itu dia sudah bangun gitu ya Sudah mandi gitu Jam setengah enam itu menurut dia sudah kesiangan ya teman-teman ya gitu Riuh gitu makanya gak sempat ini untuk membereskan tempat tidurnya gitu Jadi saya yang merapihkannya gitu ya teman-teman Karena kan sekolahnya agak jauh gitu ya Mesti naik angkot gitu Naik angkot ongkosnya 2000 ya teman-teman Kalau anak sekolah itu dari rumah ke sekolahnya itu ongkosnya 2000 Jadi pagi sekali gitu ya berangkatnya Karena sangat aktif sekali ya anak saya yang pertama ini gitu Disiplin lah ya ibaratnya gitu disiplin takut kesiangan gitu lah Jadi riuh gitu ya pagi-pagi itu udah siapin sarapan gitu ya Katanya harus bawa bekal ke sekolah gitu Makanya pagi-pagi itu sudah menghangatkan ikan yang semalam ya Belum habis gitu ya teman-teman Ada ikan emas sama ayam gitu ya Itu belum habis makanya diangetin gitu Untuk dibawa bakal ke sekolah seperti itu Jadi sebenarnya pengen banget ya Kalau pagi itu misalkan anakmu berangkat sekolah bikin sarapan Yang menu-menunya unik gitu ya teman-teman ya Jadi bangunnya kalau bisa sih jam 4 subuh gitu ya Jadi jam 5 itu jam 6 itu sudah bersih rumah itu sudah rapi gitu ya teman-teman Pengennya sih seperti itu gitu ya teman-teman Cuman masih kadang masih suka kesiangan gitu ya Masih suka jam 5 kadang setengah 6 gitu Nah ini saya merapikan baso aci ya teman-teman Kemarin ada beli baso aci gitu Beli baso aci lumayan ya dapat banyak Saya kurang paham ya Nggak ngitung gitu karena anak saya yang membukanya Dan saya pas merapikannya juga Nggak saya hitung gitu Cuman lumayan lah ya buat ngemil gitu Di tengah hari bolong makan baso aci seperti itu Nah ini ruangan meja makannya sudah terlihat agak rapi ya teman-teman Karena tadi kan kelihatan sendiri ya berantakan sekali gitu Karena seperti biasa kalau malam hari itu barang-barang segala ada di sini ya teman-teman Entah itu pakaian, entah itu gelas, entah itu piring ya Males nyaro ke dapur mungkin ya Padahal dapur deket begitu ya teman-teman Kalau anak-anak itu males makanya taruhnya di meja gitu Jadi biar ibunya sekalian ada kerjaan gitu Kalau pagi gitu ya teman-teman Nah seperti ini ya Kegiatan saya setiap hari gitu ya teman-teman ya Saya juga jarang keluar rumah gitu Paling nganterin anak aja Sama menjemput anak saya yang besar gitu Jadi saya kalau pagi itu ngantarkan anak sekolah ya Yang kecil jam tujuhan ya teman-teman ya Terus sorenya itu saya ngejemput anak saya yang besar Sekitar jam 5 setengah 6 Karena ikut paski begitu ya paski berat Makanya pulangnya sore Nah lanjut ya teman-teman Setelah merapihkan meja makan Lanjut merapihkan dapur ya teman-teman Nah pagi hari ini alhamdulillah tidak turun hujan ya teman-teman ya Jadi tidak riweh gitu ya Kalau pagi itu hujan tuh riweh ya teman-teman Kalau harus ngetar anak sekolah gitu Terus disini juga kalau hujan besar Suka bocor disini ya teman-teman Bukan gak mau nih naruh sesuatu disini ya Kayak bantal-bantalan gitu Dulu kan sudah saya suka taruh disitu ya Tapi semenjak musim hujan Dan sering rembes sering bocor gitu ya Makanya saya pindahkan Ini bukannya tidak dibetulin ya teman-teman ya Atap rumah tuh sudah berapa kali gitu dibetulin Cuman belum nemu tukang yang tepat gitu ya Jadi bocor lagi-bocor lagi gitu teman-teman Entah dimananya gitu Memang sehari bocornya sedikit gitu ya Tadinya banyak gitu Jadi sedikit setelah dibetulkan Paling tetesannya satu dua gitu Tapi lama-lama-lama-lama jadi banyak lagi teman-teman gitu Entah kenapa gitu ya Makanya ini belum dibetulkan lagi gitu Nah ini teman-teman ya lihat debunya tuh Padahal ini setiap hari saya sapu ya teman-teman ya Tapi seperti ini Kotor sekali gitu ya Di dapur saya itu debunya gitu Padahal tiap hari ini saya rapihkan Tiap hari saya sapu Tapi tetap aja ya debu mah ada terus gitu Nah itu ya teman-teman Magikom saya ya Saya tutup pakai kain lap Kenapa? Karena setelah masak nasi Saya cabut ya si kabelnya itu Dan kan si uapnya itu kan menetes ya Ke nasi Jadi biar nggak langsung menetes ke nasi Saya lapisi dengan kain lap ini Tapi tetap seterumnya mati gitu ya teman-teman Karena kalau dibiarkan nanti nasinya bisa jelek gitu ya Seperti kuning gitu Entah kenapa ya teman-temannya Mungkin kepanasan gitu Terlalu panas Jadi akhirnya si uapnya itu kan Bulak-balik di nasi gitu ya Di ruangan nasinya itu Jadi berair Kadang berair terus Warna nasinya jadi kuning ya teman-teman Memang berbau sih enggak Cuma seperti itu Jadi kan tidak nafsu untuk makan gitu ya Makanya lebih baik dimatikan Jadi dingin-dingin gitu ya Makannya Sebenarnya saya nggak suka nasinya dingin gitu ya Tapi ya terpaksa gitu Mungkin ini harus diganti ya Magikomnya gitu Dengan yang baru Mungkin kayaknya pengen dilem biru gitu Nah di video ini terlihat saya minum dulu ya teman-teman Di pagi hari ini saya tidak sarapan dulu gitu ya Cuma minum dulu Tadi pagi saya bangun tidur minum 3 gelas Dan ini juga setelah beres-beres saya minum 3 gelas gitu ya Karena saya belum sarapan ya teman-teman Niatnya saya mau masak dulu nih Setelah masak mau langsung makan gitu Makanya ketika keroncongan Saya minum air putih aja 3 gelas gitu Dan pagi hari ini saya mau masak udang ya teman-teman Udang itu teman-teman yang besar-besar itu ya Harganya ya Rp18.000 Cuma isi 5 biji ya teman-teman Kalau masih ada cangkangnya sih Masih gede ya teman-teman ya Tapi pas sudah saya kupas kulitnya Ya ampun kecil banget gitu ya Itu udang gitu Karena kan saya kalau memasak udang itu Si kulitnya itu dikupas ya teman-teman Dan kepalanya dibuang gitu Jadi terlihat banget kecil Sekali hanya ada 5 biji ya teman-teman Jadi rencananya itu Si udangnya itu mau saya tepungin gitu teman-teman Karena anak saya itu yang besar Gak suka kalau udangnya ada kulitnya Katanya susah makannya Suka nusuk ke gusi gitu Makanya harus dikupas gitu Kalau gede-gede si udangnya gak masalah ya teman-teman Kalau ngupas kulitnya itu Tapi kalau yang jadi masalah itu Kalau si udangnya kecil-kecil ya teman-teman Aduh puyeng ya Nah itu cucian piring saya terlihat banyak ya teman-teman Kali ini saya tidak membuat video mencuci piring ya Jadi hanya bersih-bersih rumah saja gitu ya teman-teman Sekarang harga beras itu Lumayan ya mahal ya teman-teman ya Berapa di tempat teman-teman semua disini Semoga teman-teman semua Meskipun mahal Bisa tetap membeli ya teman-teman ya Karena itu kan makanan pokok ya Jadi walaupun gak punya uang Maksain harus bisa beli beras gitu kan Semoga kita semua selalu diberikan Kelimpahan rejeki yang berlimpah ruah ya teman-teman Entah kenapa ya harga beras itu mahal sekali ya teman-teman Disini bisa nyampe 14.000, 15.000, 1 kilo ya teman-teman 1 liter 1 liter ya kalau di tempat saya itu 1 liter masih literan gitu ya teman-teman Harga-harga semakin melambung ke atas ya Mungkin mau bulan puasa ya teman-teman ya Wah sudah mendekati bulan puasa Sudah banyak sirop Sirop ya teman-teman ya Seperti sirop Marjan, ABC Sudah banyak ya di minimarket gitu ya teman-teman Kurma Terutamanya untuk berbuka puasa Sudah bau-bau puasa gitu ya teman-teman Semoga kita sampai ke bulan puasa ya teman-teman ya Panjang umurnya Amin Semoga kita selalu diberikan kesehatan Keselamatan dan panjang umur Amin Baiklah teman-teman ya Sudah dipungjung video Saya ucapkan terima kasih banyak Untuk teman-teman yang sudah mau menonton Sampai detik ini Mohon dukungannya Dengan cara like, komen, subscribe-nya ya teman-teman Agar saya lebih semangat lagi Untuk membuat videonya Baiklah saya akhiri ya teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai berjumpa di video berikutnya Bye-bye